Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Sunastu Selaku dosen pengajar manajemen internasional Di Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samariner Dan tak lupa juga yang saya hormati kepada teman-teman mahasiswa untak 1945 Kudu syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Kita masih diberi kesehatan pada saat ini Ada pun tujuan saya yaitu untuk mempersentasikan Sebuah materi yang berjudul Teori Penentuan Kursi Sebelum masuk ke dalam materi Ijinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya Rika Putnita dan PMI 1920 Dede program studi manajemen kelas malam Sebelum masuk ke dalam materi Saya akan membahas mengenai update manajemen internasional Manajemen internasional adalah manajemen organisasi Yang melaksanakan bisnis lebih dari satu negara Yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi di era global Baik sekarang saya akan masuk ke dalam materi Yang menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut Kurs terbagi menjadi dua macam Yaitu kurs jual dan kurs beli Kurs jual adalah keadaan di mana suatu bank ingin menjual uang asing kepada masyarakat atau orang lain Sedangkan kurs beli adalah keadaan di mana bank ingin membeli uang asing atau ingin menukarkan uang asing Ada tiga teori atau pendekatan terhadap faktor-faktor yang menentukan kurs valuta asing Yang pertama, teori neraca pembayaran Yang kedua, teori moneter Dan yang ketiga, teori portfolio Teori pengukuran kurs yang pertama Yaitu teori neraca pembayaran Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang merengkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu Neraca pembayaran mencakup pembelian dan pendualan barang dan jasa Lebah dari individu dan pemerintah asing serta transaksi finansial Teori penentuan kurs yang kedua adalah teori pendekatan moneter Teori pendekatan moneter kurs valuta asing bukan ditentukan oleh permintaan dan pendawaran valuta asing Yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan barang, jasa, dan lalu lintas modal Maka tetapi ditentukan oleh permintaan dan pendawaran uang Tentuan kurs yang ketiga adalah teori pendekatan portofolio Pendekatan portofolio kurs valuta asing akan dipengaruhi oleh perubahan dalam komposisi atau portofolio kekayaan Ada tiga jenis kekayaan dalam pendekatan portofolio Yaitu uang, obligasi domestik, dan obligasi luar negeri Kesimpulannya adalah kurs merupakan perbandingan nilai antara mata uang yang menunjukkan harga suatu mata uang Jika dipertukarkan dengan mata uang pembandingan Kurs terbentuk jika permintaan terhadap suatu mata uang sama dengan penawarannya Kondisi ini disebut sebagai keseimbangan kurs mata uang Keseimbangan kurs mata uang ditentukan oleh interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!